bismillahirrahmanirrahim oke terima kasih rekan, sahabat mitra nasa yang saya banggakan yang selalu setia menunggu dan menanti kami baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat dan sejahtera untuk kita semua semangat pagi salam sehat rekan mitra nasa yang saya banggakan pagi ini kami akan menumpas apa yang ada dalam produk Ineslim dan itu nanti akan dipandu oleh rekan saya atau anak saya yaitu Mbak Isi yang kebetulan dia juga apotekar penanggung jawab di opat tradisional Prakastas Karmataram untuk sebelum sampai ke sana mungkin ada beberapa yang kemarin ada yang belum terjawab dari kemarin yang untuk produk NLCT mungkin nanti saya akan sedikit ke belakang lagi untuk NLCT namun sebelumnya lagi saya minta maaf bukan minta maaf ya tapi memohon minta waktu satu menit untuk rekan-rekan nasa semuanya jam 10 nanti kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya untuk itu saya akan berhenti sejenak dengan lagu 1 menit terima kasih sebelumnya kemudian kembali kita seperti yang saya sampaikan bahwa saya akan kembali ke beberapa minggu yang lalu atau mungkin satu bulan lewat ya kita tidak ketemu yaitu untuk NLCT karena memang kemarin kita ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab oke lanjut baik kemarin sudah dijelaskan untuk NLCT 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 mudah-mudahan rekan nasa semuanya masih ingat NLCT ini isinya atau bahannya itu ada kedelai atau gismek yang disesain dengan bahasa latinnya kemudian daun jati dan toge kemudian kemarin dengan Bu Esi juga seperti yang saya lupa Bu Esi ya oh oleh Mbak Kris nanti itu juga sudah disampaikan bahwa kedelai kandungan kedelai atau nilai nutrisi yang ada kedelai itu ada protein lemak total asam linolat asam alfa-lionolat karbohidrat kalsium vitamin B12 dan manfaatnya pun kemarin juga sudah sempat dibahas oleh Mbak Kris nanti baik kemudian kita lanjut dengan daun jati daun jati itu juga ada kandungan alkoholoidnya saponin tanin flavonoid steroid protein dan karbohidrat kemudian toge toge itu memiliki alkoholoid flavonoid dan vitositera selain itu di toge itu juga ada kandungan protein zat besi vitamin C baik saya mau langsung aja masuk di beberapa pertanyaan sekitar 3 minggu yang lalu yaitu yang belum kita jawab yaitu ada pertanyaan NLCT bisakah memperbanyak asih itu baik kemudian untuk NLCT itu sebenarnya di toge itu sendiri sudah punya kandungan yang zat besi dan protein zat besi itu memiliki kandungan 1 mg sementara protein 4 gram sementara yang namanya zat besi dan protein itu membantu memang berkaitan dengan memperbanyak asih tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa NLCT itu untuk memperbanyak asih karena memang itu dalam NLCT itu kan ada beberapa itu kan saling menyeimbangi dan sementara kita ke NLCT konsentrasinya adalah membantu mengurangi lemak darah itu yang kami pakai sehingga di dalam NLCT memang ada bahan yang bisa untuk memperbanyak asih tetapi tidak bisa dikatakan itu produk memperbanyak asih kemudian di dalam kedelai itu juga ada hormon insulkin itu apa yaitu itu adalah untuk menyeimbangkan hormon sehingga karena berkaitan dengan asih asih itu kan juga berkaitan dengan hormon sehingga sebenarnya memang ada bahan-bahan seperti itu tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa NLCT untuk memperbanyak asih itu untuk pertanyaan yang untuk masalah asih kemudian apakah NLCT itu bisa untuk asam purat itu pertanyaan yang kedua baik di toge itu tadi sudah ada saya sampaikan bahwa toge itu memiliki kandungan vitamin C sementara vitamin C itu untuk apa membantu mengurangi kadar asam purat dalam darah kemudian di dalam daun jati itu juga ada steroid yaitu anti-inflamasi atau anti-nyeri sementara bahan-bahan atau produk yang untuk asam purat itu kandungannya adalah yang seperti itu namun kembali lagi seperti tadi bahwa NLCT tidak spesifik untuk asam purat sehingga orang-orang yang memiliki penyakit asam purat minum NLCT itu insyaallah aman dan memang disitu ada di toge itu kandungannya vitamin C ada kemudian daun jati steroid itu ada jadi mudah-mudahan pertanyaan satu dan pertanyaan dua itu sedikit melegakan bagi rekan-rekan nasa yang mempertanyakan dan mungkin mungkin kalau puas saya yakin tidak akan puas tetapi sedikit terjawab untuk itu baik kemudian juga ada pertanyaan apakah NLCT itu bisa disebut antibiotik saya tidak mengatakan tidak dan saya tidak mengatakan iya kembali seperti yang dua pertanyaan tadi di dalam daun jati itu ada ada alkoloid saponin dan tanin dan ini produk kandungan-kandungan ini biasanya itu adalah untuk infeksi infeksi selain infeksi karena bakteri ya sehingga kalau dalam antibiotik sendiri itu sebenarnya adalah obat untuk infeksi selain infeksi karena bakteri nah ini sebenarnya sudah ada di dalam NLCT di daun jati dan di dalam toge tetapi kembali ini bukan spesifik antibiotik apalagi kalau kita mengklaim antibiotik itu masih panjang jadi harus ada uji-uji dan ujian lainnya sehingga kalau dari kandungan dari bahan yang ada di NLCT ada bahan-bahan yang sebenarnya bisa untuk memperbanyak asli yaitu toge dan gedelai kemudian untuk asam urat saya katakan aman karena dalam toge ada vitamin C yang bisa membantu mengurangi asam pura di dalam darah dan juga daun jati itu yang anti nyeri dan sama di dalam NLCT juga ini ada bahan-bahan yang sebenarnya dibiasa digunakan untuk antibiotik yaitu pada daun jati itu ada alkoholoid saponin dan panin kemudian ada juga alkoholoid sehingga tadi saya sampaikan bahwa yang NLCT itu tidak spesifik untuk seperti pertanyaan pertanyaan tiga pertanyaan untuk banyak asli untuk penyakit asam urat atau antibiotik tetapi insyaallah untuk mereka yang seperti ini kita aman semuanya mungkin itu jawaban jawaban dari kami untuk mengenai pertanyaan-pertanyaan NLCT yang kemarin yang masuk di tempat kami sementara seperti itu mudah-mudahan cukup puas ya untuk teman dan rekan mitra nasa yang saya banggakan baik untuk selanjutnya kami akan langsung saja ke judul yang ada yaitu kita akan membuka NSLIM yaitu solusi manjur untuk lemak muntur waktu dan waktu akan saya serahkan kepada makan saya itu ada Mbak Esi silahkan dilanjut baik terima kasih Bu Ayy sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Mitra Nasa semoga dimanapun Mitra Nasa berada semoga tetap sehat dan tetap semangat nah berjumpa lagi dengan saya kalau dulu berjumpa dengan saya pada produk Enklo kali ini saya akan membawakan atau akan membedah produk NSLIM nah solusi manjur lemak luntur nah kenapa sih kok lemak luntur emang lemak ini sejahit itu kah apakah perlu dilunturkan tentunya tidak ya karena lemak di dalam tubuh kita ini memang dibutuhkan tapi dalam kadar yang normal karena lemak dalam tubuh pun jika dalam ambang yang normal ya Mitra Nasa sangat bermanfaat bagi tubuh karena salah satu fungsi dari lemak itu salah satunya membantu tubuh dalam penyerapan vitamin terutama vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A D E dan K Tentunya Mitra Nasa Mesti mengetahui bahwa vitamin vitamin tersebut banyak manfaatnya bagi tubuh nah meskipun lemak ini sangat penting bukan berarti Mitra Nasa boleh menumpuk lemak terlalu banyak dalam tubuh karena jika terlalu banyak penumpukan lemak dalam tubuh tubuh kita akan tidak mampu gitu kalau secara berlebihan di dalam tubuh ada lemak itu tubuh kita akan kesulitan untuk mengolahnya nah lemak yang menumpuk di dalam tubuh ini lama-kelamaan Mitra Nasa akan berkumpul di beberapa bagian tubuh seperti di pinggang lengan ataupun di perut nah makanya ada istilah perut buncit karena lemak gitu Mitra Nasa nah penumpukan lemak ini Mitra Nasa bisa menyebabkan penyakit yang namanya obesitas nah makanya kita perlu si NSlim ini karena si NSlim ini bisa membantu mengurangi lemak dalam tubuh oke sebelum masuk ke NSlim saya akan menjelaskan sedikit tentang obesitas nah obesitas ini sudah termasuk dalam kategori penyakit ya karena menurut WHO definisi obesitas ini merupakan penumpukan lemak karena akibat lebihnya atau ketidakseimbangan asupan energi yang masuk ke dalam tubuh dengan energi yang kita buang atau kita gunakan untuk beraktivitas nah Mitra Nasa di Indonesia sendiri ini menurut data dari Kemenkes bahwa 13,5% orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas ini masuk dalam kategori kelebihan berat badan sementara presentase yang lebih besar ini Mitra Nasa 28,75% masuk ke dalam kategori obesitas begitu jadi memang perlu diperhatikan karena angka obesitas ini di Indonesia akan semakin meningkat karena sulit untuk mencegah dan mengobatinya oke kita masuk ke selanjutnya ada indeks masa tubuh atau IMT yang perlu Mitra Nasa ketahui IMT ini merupakan pengukuran sederhana yang dapat dilakukan di rumah nah IMT ini merupakan indeks sederhana yang untuk mengklasifikasikan berat badan Mitra Nasa ini tergolong ke berat badan yang kurang atau normal atau overweight atau masuk ke dalam obesitas caranya bagaimana kita ada rumusnya untuk menghitung IMT caranya yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter ya Mitra Nasa dan nanti tinggi badannya dikuadratkan nah nanti jika ketemu hasilnya Mitra Nasa dapat mengecek di tabel berikut ini klasifikasi IMT ada yang 18,5 kurang dari 18,5 ini berarti nanti berat badan Mitra Nasa ini kurang atau underweight nah kalau normal 18,5 sampai 22,9 nah selebihnya itu 22 sampai 24,9 ini masuk ke kelebihan berat badan dengan resiko jadi harus ada perubahan pola hidup dari Mitra Nasa nah apalagi kalau sudah masuk ke 25 ke atas sudah masuk ke kategori obesitas oke nah ini juga ada cara lain selain dengan IMT yaitu mengenai batas aman lingkar perut nah dari kemenkes ini menetapkan kalau wanita lingkar perutnya seharusnya atau idealnya itu cuma 80 cm nah kalau pria ini idealnya 90 cm nah ini di rumah mungkin Mitra Nasa boleh atau bisa dicoba nanti mengukur lingkar perut masing-masing nanti masih masuk batas aman atau tidak gitu ya oke nah penyebab obesitas nah penyebab obesitas ini macam-macam ya yang pertama ada faktor genetik menurut penelitian faktor genetik ini juga berpengaruh karena bila salah satu orang tuanya punya bakat obesitas atau menderita obesitas anaknya itu juga bisa besok itu bisa obesitas dengan persentase peluang anak obesitas jika orang tuanya salah satu orang tuanya itu obesitas 40 sampai 50 persen ini tentunya lumayan tinggi ya Mitra Nasa tapi yang lebih tinggi lagi bila kedua orang tuanya itu obesitas maka peluang anak obesitas itu bisa sampai 70 sampai 80 persen ini perlu diperhatikan kemudian ada juga faktor penyebab tentang pola makan nah pola makan bagaimana yang dapat menyebabkan obesitas nah ini perlu Mitra Nasa ketahui kita sering ya makan pagi ini menghindari makan pagi tidak makan pagi kita skip langsung bekerja gitu nah tetapi pas makan siang ataupun pas makan malam terus kita porsinya tambah gede porsi makannya nah itu juga bisa menyebabkan obesitas selain itu kurang makan sayur dan buah makan cemilan yang manis maupun gurih nah ini terutama makan gorengan yang terlalu banyak kan gorengan itu mengandung minyak ya minyak atau lemak tentunya berpengaruh pada berat badan tubuh selain itu juga makan dalam porsi yang besar perlu diperhatikan makan dalam porsi yang besar goreng gorengan terus gak ada aktivitas fisik nih bisa menyebabkan obesitas kemudian yang ketiga ada pola aktivitas fisik nah tadi sudah saya singgung kurang gerak sehari-hari rebahan nonton tv nah kita kerja tapi selalu cuma di depan komputer tanpa ada aktivitas fisik yang seharusnya aktivitas fisik itu paling tidak 2 jam perhari untuk mengeluarkan energi dari makanan yang kita makan nah tapi kalau energi yang kita keluarkan tidak maksimal tentunya akan menyebabkan obesitas terus yang terakhir limitranasa ada obat-obatan obat-obatan kimia ini juga ada efek sampingnya yang dapat menyebabkan obesitas contohnya obat-obat steroid kayak dexamethason yang paling terkenal nah ini obat ini dapat menyebabkan penumpukan lemak terutama di sekitar perut seperti itu mitranasa nah kegemukan atau obesitas ini juga sangat berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai penyakit yang pertama ada sleep apnea nah apa sih sleep apnea ini mitranasa jadi sleep apnea ini kondisi terbangun dari tidur dan kita merasa sesak beberapa detik dengan suara yang terengah-engah kondisi ini bisa berulang dan ini biasanya terjadi setiap malam paling buruk dari sleep apnea ini kita bisa terjadi henti nafas kalau henti nafas tidak bisa nafas akibatnya fatal yang kedua ada osteoartritis di lutut dan pinggang nah osteoartritis ini nyeri pada sendi sendi pada lutut dan pinggang karena karena kenapa obesitas itu kan berat badannya berlebih ya mitra nasa nah itu menjadikan beban yang berat juga pada di sendi terutama sendi-sendi yang menopang tubuh seperti di lutut dan pinggang kemudian ada juga komplikasi diabetes nah karena asupan makanan yang tinggi makanan terutama nasi itu kan mengandung gula nah gula yang cukup tinggi ini juga maka akan berpengaruh pada tubuh tubuh ini akan memerintahkan si hormon insulin untuk keluar nah apabila si hormon insulin ini selalu keluar untuk menetralkan gula yang tinggi di dalam tubuh nah si insulin ini kan karena diproduksi di dalam pankreas maka pankreas ini lama-kelamaan juga akan lelah lelah dalam artinya nanti lama-kelamaan juga bisa rusak begitu kalau pankreasnya rusak insulinnya tidak bisa diproduksi secara maksimal maka akan menyebabkan penyakit diabetes oke nah yang keempat ada penyakit jantung koroner atau PJK nah ini karena pembuluh darah kita mitranasa kalau kelebihan lemak itu di pembuluh darah akan tersumbat atau tertimbun nah aliran darah kita yang di jantung ini bisa terbatas nah makanya timbul penyakit jantung koroner yang selanjutnya ada komplikasi tentang batu empedu balik lagi jika kadar kolesterolnya tinggi selain menumpuk di dalam pembuluh darah juga bisa menumpuk di dalam tubuh itu dan menyebabkan pembentukan batu empedu nah jadi batu empedu ini berasal dari kolesterol yang tinggi atau penumpukan kolesterol nah jadi perlu diperhatikan lagi asupan kolesterolnya ya mitranasa oke yang terakhir mitranasa ada komplikasi ke cirosis hati atau cirosis hati ini maksudnya luka di hati kita di organ hati kita nah kenapa karena penumpukan lagi penumpukan sel-sel lemak di organ hati penumpukan sel-sel lemak ini lama-kelamaan bisa mengganggu fungsi dan struktur sel hati nah karena penumpukan ini bisa muncul peradangan yang membentuk jaringan parut atau luka di hati makanya dinamakan cirosis hati begitu mitranasa jadi perlu diketahui mitranasa bahwa lemak atau kumpulan kolesterol di dalam tubuh ini banyak sekali komplikasinya jadi untuk ke depannya mitranasa harus berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi makanan dan harus ada diimbangi dengan olahraga setiap harinya ini saya akan memberikan beberapa tips yang bisa untuk mencegah obesitas yaitu pertama atur pola makan di kemenkes ini ada anjurannya mitranasa bahwa konsumsi gula garam dan minyak perharinya ini ada panduannya sebenarnya jadi gula ini sehari-harinya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi gula sebanyak 4 sendok makan saja bayangkan mitranasa nanti pagi minum teh dengan gula sudah berapa sendok terus makan nasi terus siang juga minum es jeruk itu sudah berapa sendok gula yang masuk ke dalam tubuh tentunya sudah banyak jadi perlu hati-hati atau perlu dikurangi konsumsi gula juga ada anjuran untuk konsumsi garam itu cuma 1 sendok teh kemudian minyak yang dianjurkan oleh kemenkes ini juga cuma 5 sendok makan nah selain itu mitranasa juga harus memilih makanan yang berserat terus berbanyak konsumsi sayur dan buah kalau bisa konsumsi sayur ini 2 kali lipat dari jumlah karbohidrat yang mitranasa makan terus juga menghindari makanan yang berminyak berlemak seperti gorengan terus mengurangi konsumsi makanan yang masuk karbohidrat kompleks contohnya nasi atau roti kemudian juga makanan yang dianjurkan itu makanan yang dengan protein yang rendah lemak seperti ikan putih telur tempe tahu memang tempe tahu ini jauh sekali karena makanan sehari-hari juga termasuk ternyata termasuk protein yang rendah lemak juga kemudian yang kedua tips yang kedua mitranasa harus bisa mengatur pola tidur nah pola kurang tidur ini bisa menyebabkan hormon leptin terganggu nah hormon leptin ini dia fungsinya untuk pengontrol rasa kenyang nah kalau terganggu terutama di malam hari ini kita akan rasa laparnya terus menerus atau tidak terkontrol begitu kemudian yang tips yang ketiga penuhi kebutuhan cairan dianjurkan dalam sehari itu paling tidak konsumsi cairan atau air putih itu 2 liter atau 8 gelas sehari nah ternyata minum air putih ini juga dapat meningkatkan pembakaran kalori sampai 24 sampai 30 persen jadi jangan ragu-ragu atau jangan lupa minum air putih dalam sehari kemudian yang utama juga harus rutin berolahraga atau beraktifitas fisik nah rutin berolahraga 150 menit per minggu atau kalau dibagi dalam sehari itu cuma 20 menit bisa mencegah obesitas karena olahraga ini bisa membakar kalori dan lemak dalam tubuh bahkan dengan berolahraga ini bisa menekan resiko penyakit jantung dan utamanya mengurangi berat badan nah berdari berbagai usaha untuk pencegahan obesitas yang saya jelaskan tadi yang antara lain dengan perubahan gaya hidup mengatur pola makan pola tidur rutin berolahraga selain itu juga obesitas ini dapat dibantu dengan mengkonsumsi ramuan herbal yaitu si eneslim tadi karena bisa mengurangi lemak dalam tubuh memang ada obat obesitas kimia atau sintetik cuma obat-obatan ini mempunyai atau memiliki efek samping yang banyak ya mitra nasa salah satunya kalau kita konsumsi si obat anti obesitas sintetik dalam waktu lama ini bisa menyebabkan penyangkit insomnia terus merasa mual muntah terus juga ada efek toksiknya pada sistem kardio maskuler nah makanya saya anjurkan untuk konsumsi obat herbal punya lagi khususnya lagi si enesli mitra nasa karena obat-obat herbal atau obat-obat tradisional ini selain murah mudah juga memiliki efek samping yang relatif minimal oke apa sih kandungan di enesli ini kok dia bisa membantu mengurangi lemak dalam tubuh kita lihat satu persatu ya mitra nasa nah ada tujuh nih tujuh bahan di dalam enesli ada daun kemuning daun jati belanda daun murbay terus ada kulit buah delima rimpang temu lawak rimpang temu giring dan rimpang banglel oke kita bedah satu-satu yang pertama bintangnya si kemuning nah kemuning ini telah lama dan telah terkenal juga sebagai tanaman yang memang untuk menurunkan berat badan nah tentunya harus konsumsinya secara tepat dan teratur agar memberikan efek yang signifikan bagi kesehatan nah si kemuning ini ternyata ada kandungan senyawanya yang dia ini dapat menghambat enzim lipase yang ada di prankreas nah si enzim itu berperan untuk memecah lemak jika enzim itu dihambat maka sebagian lemak yang kita konsumsi ini bisa mencegah maaf maka sebagian lemak yang dikonsumsi ini tidak dapat dicerna dan diserap jadi penyerapannya menjadi berkurang ya mitranasa selain itu daun kemuning ini juga ada kandungan lainnya seperti kumarin kumarin ini bisa untuk anti-inflammasi dan anti-oksidan nah juga ada tanin kandungan terbesarnya dia bisa menurunkan kadar lemak karena apa karena si tanin ini kerjanya melapisi dinding usus halus sehingga penyerapan jat-zat makanan termasuk lemak ini bisa dihambat oleh si tanin tadi karena dia melapisi mitranasa melapisi dinding usus selain itu di dalam kemuning juga ada flavonoid yang penting untuk antioksidan dan juga ada si damar lagi-lagi untuk pengikat kolesterol nah maksudnya pengikat kolesterol ini apa mitranasa nah senyawa damar ini akan berikatan dengan kolesterol yang sebelumnya telah terbentuk menjadi asam empedu kemudian segera diekskresikan melalui fesis jadi si kolesterol ini akan segera diikat oleh damar dan dibuang melalui fesis begitu mitranasa nah selanjutnya daun jati belanda nah daun jati belanda ini juga terkenal ya untuk menurunkan berat badan karena lagi-lagi ada kandungan taninnya yang tadi sudah saya jelaskan si tanin ini akan melapisi usus halus sehingga akan mengurangi penyerapan zat-zat khususnya lemak ada juga flavonoid saponin nasterol ini juga ada fungsinya selain asringen dia juga bisa menurunkan polesterol kemudian ada asang fenolat yang berfungsi sebagai antioksidan bahan yang ketiga kita punya daun murbi daun murbi ini kandungan terbesarnya ada flavonoid alkaloid dan polifenol flavonoid sudah terkenal sebagai antioksidannya alkaloid tadi bisa sebagai anti diabetes dan juga sebagai antimikroba kemudian polifenol terkenal sebagai antioksidan selanjutnya ada kulit buah delima lagi-lagi di kulit buah delima kita temukan sitanin yang tadi dapat menurutkan kadar lemak kemudian juga ada katekin sebagai antioksidan flavonoid flavonoid di kulit buah delima ini ada macam-macam ada sirutin kuercetin antosianin yang fungsinya tentunya untuk antioksidan selain itu mitranasa di kulit buah delima ini juga kaya akan vitamin A vitamin C dan vitamin E selanjutnya ada bahan rimpang tengulawak yang terkenal di dalam rimpang temulawak ini adalah si kurkumin sebagai anti inflamasi dan antioksidan kemudian ditemukan lagi flavonoid sebagai antioksidan tidak hanya itu ada minyak aciri yang jenisnya ada banyak juga ada turmerol santorisol dan zineberol dan lain-lain yang tentunya banyak fungsinya untuk tubuh kemudian ada si temugiring nah lagi-lagi ada si tanin di temugiring yang bisa membantu menurunkan kadar lemak jadi banyak banget di produk eneslim ini kandungan tiap bahannya yang ada tanin yang tentunya nanti saling bekerjasama untuk menurunkan kadar lemak nah selain si tanin ini juga ada si saponin di rimpang temugiring ini terangas yang bisa membantu menurunkan kolesterol selanjutnya ada rimpang bengle lagi-lagi juga ditemukan tanin dan saponin si tanin bisa menurunkan kadar lemak saponin juga membantu menurunkan kolesterol jadi memang dari ketujuh bahan tadi memang saling melengkapi dan saling bekerjasama dalam membantu menurunkan lemak dalam tubuh ya mitra nasa jadi jangan ragu untuk mengkonsumsi produk eneslim ini memang sudah terbukti kalau dalam kandungan masing-masing bahan yang ada di eneslim ini bisa untuk membantu menurunkan lemak dalam tubuh selanjutnya untuk proses produksi eneslim jadi kita bagi yang pertama prapengolahan maksudnya disini prapengolahan ini ada proses penerimaan bahan baku penerimaan bahan baku ini tentunya kita cek lebih secara detail mitra nasa karena kita ingin memilih produk produk atau bahan baku kan tadi ada banyak bahan bakunya si eneslim ini tentunya kita harus memilih yang produk bahan baku yang memang berkualitas jadi di penerimaan bahan baku ini kita cek satu persatu bahan bakunya kita pilih produk bahan baku yang berkualitas jadi di penerimaan bahan baku kita cek berdasarkan spesifikasi yang telah kita buat gimana sih untuk daun murbe ini spesifikasinya yang kita terima itu bagaimana kita telah tentukan dan juga rimpang rimpang yang tadi kita gunakan si rimpang bengle si temulawak kita pilih dan kita cek produk bahan baku yang memang benar-benar bagus sehingga kita dari awal kalau kita sudah memilih bahan baku yang bagus bahan baku yang berkualitas tentunya produk yang kita hasilkan atau produk jadi yang kita hasilkan nanti tentunya juga berkualitas jadi mitra nasa jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi N.S.link nah tentunya masing-masing daun masing-masing rimpang ini berbeda ya spesifikasinya kemudian yang kedua kita masuk ke persiapan bahan nah maksudnya gimana persiapan bahan ini tadi pertama kita sudah mengecek bahan baku persiapan bahan ini tentunya kita men-sortir bahan baku kita pilih bahan baku mana yang bagus bahan baku mana yang tidak jadi kita sortir satu persatu bahan bakunya agar lebih spesifik lagi tadi kan sudah dicek terus kita sortir bahan baku yang jelek tentunya kita singkirkan tidak kita gunakan dalam produksi begitu ya mitra nasa nah dalam persiapan bahan baku selain kita sortir lagi kita juga dilakukan pencucian jadi kan karena bahan bakunya segar tadi kita lakukan sortasi kita lakukan pencucian juga agar bersih sudah tidak ada kotoran kotoran yang menempel begitu ya mitra nasa kemudian kita lakukan penimbangan penimbangan sesuai formula yang telah kita tentukan untuk produksi penimbangan tentunya satu persatu dilakukan untuk masing-masing simpelicia jadi satu persatu pertama kita nimbang sirimpang terus kemudian daun-daun tadi kita lakukan satu persatu dan secara teliti agar tidak kurang atau melibihi dari formula yang kita siapkan karena kenapa kalau melebihi juga nanti dosisnya terlalu tinggi tidak sesuai dengan formula atau tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh badan pom itu ya mitra masa selanjutnya ada tahap pengolahan nah di tahap pengolahan ini maksudnya ada tahapan ekstraksi kristalisasi dan pengilingan maksudnya yang pertama di tahap ekstraksi ini kita menyari jadi setiap bahan tadi kita sari satu-satu agar didapatkan ekstrak yang berkualitas nah tentunya di dalam tahap ekstraksi ini juga kita 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 analisis ekstrak yang dihasilkan itu bagaimana apakah sesuai dengan spesifikasi yang kita tetapkan atau tidak nah tentunya kalau ekstraknya yang kita dapatkan nanti ini tidak sesuai akan kita ganti atau kita mengulang ekstraksi agar memang kita menjaga kualitas si ekstrak ini yang kita dapatkan ini tentunya benar-benar sesuai yang kita inginkan nah selanjutnya ada tahapan kristalisasi maksudnya bagaimana jadi dari bahan-bahan tadi kita dapat 7 ekstrak ya berarti mitranasa nah 7 ekstrak tadi ini kita campur dahulu kemudian kita masuk ke dalam mesin kristalisasi di dalam mesin kristalisasi ini kita mencampurkan ekstrak selain mencampurkan ekstrak juga kita mengubah dari bentuk ekstrak yang tadinya cair kita bentuk menjadi bentuk kristal bentuk kristal yang agak gede-gede gitu nah tahapan kristalisasi ini juga kita perhatikan lama lama pencampuran untuk kristalisasi dan juga suhunya tentu kita kontrol gitu nah kristalisasi ini kan tadi saya sebutkan untuk mendapatkan kristal-kristal yang agak ukurannya besar nah selanjutnya juga kristal-kristal Terima kasih.